Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi disini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP Masih ya Yang akan membahas dan review jersey-jersey Original di Liga Indonesia Saat ini saya akan Membahas lagi atau mereview lagi Produk jersey dari Liga 1 Buatan aparel lokal juga Walaupun yang punya aparel ini Pemain, mantan pemain asing di Liga Indonesia ya Sudah pada tau ya dan kenapa saya kok Pake jerseynya Sriwijaya F Buatan Twip Aparat ini Selain bahannya yang lumayan mirip Atau bisa dibilang sama dengan jersey Yang akan saya review ini Jersi Sriwijaya Fc Buatan Twip Aparat ini Dipake kembali untuk Gelaran Liga 2 musim ini Oleh Sriwijaya Fc ya Disandingkan dengan jersey berwarna kuning Dan juga berwarna hijau yang Mengingatkan kembali kepada Kejayaan Sriwijaya di Zaman dulunya gitu ya Jadi supporternya pada kembali Lagi lagi nih mendukung Sriwijaya Fc Oke langsung saja kita akan membahas jersey dari Persikabo Ini bukan Iya ini belum belum Ini nanti ya Sepil-sepil dikit boleh dong Ini dia jersey dari Loh kebalik Jersey dari Persikabo Yang sponsornya sudah mengalami revisi Setelah pada laga perdana Terdapat komplain gitu ya Kok masih pake sponsor itu Padahal Musim kemarin pake sponsor itu Sampai akhir musim ya Ya gak apa-apa ya Tapi ini langsung digantilah Daripada bermasalah di kemudian hari Langsung saja ya Jadi langsung mulut tapi gak dimulai-mulai Oke ini dia jersey Persikabo Buatan dari Martin Apparel Sebetulnya saya punya juga si jerseynya Dari Persikabo Yang versi Digi Sport Yang Away 2 Terus juga punya juga yang Sebelum namanya menjadi Persikabo Yang ini PSTNI Juga punya Namun kenapa gak saya pake ya Karena Di rumah satunya Di Samarinda gitu ya Jadi saya pakenya yang ini aja Yang bahannya lumayan mirip Atau identik gitu ya Lanjut kita di Kerahnya terlebih dahulu Seperti kebiasaan saya ya Kerahnya disini Menggunakan pola O-neck Nah ini O-neck ini agak risk kan ini O-neck ini Tapi O-necknya agak rapat ya Jadi gak terlalu Gombor ke bawah ya Oke sih Ditambah dengan rib di bagian kiri Dan kanannya berwarna kuning Dengan ujungnya berwarna hitam Atau warna gold ini ya Lebih tepatnya ya Di belakangnya Terdapat lagi trapezium Yang bertuliskan Atau necktapnya Di trapeziumnya itu Dan necktapnya bertuliskan Martin Di dalamnya lagi Terdapat Ini Kemarin sempat saya lihat Namun Agak disayangkan gitu ya Terdapat Washing tag Segala macam disini Namun Poin saya disini Adalah logo Persikabo Dan Martin Dan aparel yang dipotong Nah Agak riskan disini ya Logo sebuah club Ditampilkan pada jersinya Terus dipotong Apa gak kena Protes tuh Mungkin gak pada Ngeh gitu ya Kalau ada Logo disini yang dipotong Logo Persikabonya Dipotong separoh Dan logo Martinnya pun Dipotong separoh Ya kurang Pas gitu Ya mending Penuh aja Dua-duanya disamping Maksudnya dibuat penuh Tapi Samping-sampingan itu Saya rasa lebih Afdol gitu ya Lebih enak dipandang Dan Tidak menimbulkan kesan Loh kok Logonya dipotong Gitu Lanjut kita di bagian langannya Sebelah Kiri dulu ya Sebelah kirinya Di pundaknya Terdapat Identitas yang ingin Dimunculkan oleh Martin aparel Dulu Pas saya mereview Jersi Badak Lampung Buatan Martin itu Belum ada Garis semacam ini Yang Menurut saya Ya udah pasti jelas Tau lah ya Identitas dengan Aparel mana Gitu ya Dengan garis strip Semacam ini Saya rasa perlu Apa ya Mengembangkan lagi Inovasinya Seperti Twiff ini kan Ada semacam motif juga Di bagian pundaknya Namun Tidak terkesan Mirip Aparel lain Yang sudah ada Dan Lebih khas gitu loh Stripnya 3 Gitu kan Kalau ini stripnya banyak ya Ada gede Ada kecilnya Dan Bertuliskan Ya logonya Martin Sebetulnya cuma Dipanjangin aja Bahannya sih lumayan enak ya Rubber-rubber gitu ya Tapi Ya disayangkan banget sih Ini polanya aja Yang harusnya lebih Variatif lagi Di bukaan lengannya Terdapat Rip juga Bertuliskan 1973 Sesuai dengan Tahun lahir Dari Persikabu Kabupaten Bogor Saya rasa lahirnya 1973 Sebelum merger Kali ya Mergernya kan Baru-baru aja nih Soalnya Oke Ini Motifnya lengan Juga masih sama Dengan bagian badan Dibahas sendiri Motif-motifnya Di lengan sebelah kanannya Terdapat bonus Yang diberikan oleh Martin Aparel Selaku Penjual jersey ini Ada bonus Patch BRI Liga 1 Yang jarang Didapatkan ketika kita Beli jersey Liga 1 Yang lainnya Harganya sendiri pun Cukup Murah ya Untuk Martin ini Dengan persikabunya Di lengan kanannya Juga masih sama Di pundaknya Masih sama Di bukaan lengannya Juga masih sama Terdapat RIP Bertuliskan 1973 Kita lanjutkan Di bagian depan Dari jersey ini Untuk bagian depannya Saya mulai Dari logo Martin Aparel Itu sendiri ya Logonya Emang agak rumit Ada Satu kosong Huruf M Dan juga ada V Semacam gitu Di bagian bawahnya Jadi detilnya Ya mungkin Bisa diperbaharui Lagi yang lebih Simple gitu ya Ini Pendapat saya aja Kritik dan saran aja Seperti Aparel-aparel lain Yang sudah mulai Meredesain logonya Menjadi lebih simple Dan enak Dilihat oleh mata Tulisan di bawahnya Masih ada Martinnya Yang menandakan Harus lebih Dikenal lagi Bahwa logo Semacam ini Itu adalah Martin Seperti Yang saya pakein juga Ada twiffnya juga ya Karena logonya ini Merupakan redesain Dari twiff yang lama Terus Untuk porsi Logonya sendiri Ukurannya Kok agak Jomplang Jika dibandingkan Dengan logo Dari clubnya itu sendiri Logonya terlalu Kecil sih Menurut saya Harusnya diperbesar lagi Atau enggak Diseimbangkan lah Minimal dengan logo Clubnya Persikabo itu sendiri Oke Itu kritik dan saran saya Semoga didengarkan Dan semoga Tidak tersinggung Dan tidak disomasi Sayangnya ya Ya takut aja sih Untuk logo Clubnya Ini mewah Menurut saya ya Ini yang Jadi daya tarik Tersendiri Bagi saya Mereview jersey ini Logonya Persikabo Menggunakan bahan Rubber Dan seperti Dibelah dua lagi Di bagian tengahnya Ada pujangnya Kiri dan kanan Yang timbul-timbul Tulis ini Persikabonya pun Juga mewah Berwarna putih Dan juga ada Tambahan Detail 1973 Nanti kalau di video ini Tidak kelihatan Ada di zoom sendiri ya Wow Bahannya ini emang Rubbernya ini oke Abis dan Ya saya rasa sih Semoga lebih awet ya Lemnya di bagian belakangnya Lanjut di bagian sponsornya Sponsor di depan ini Yang awalnya Estit gitu ya Sekarang diganti Artagraha Peduli Yang lumayan Lebih lebar Yang saya lihat Di para pemain itu Pertandingan perdana Kan pakai yang Estit itu Terus ditumpuk dengan Artagraha Peduli ini Tapi yang dijual Itu tidak ada lagi Yang Estit Tapi Semuanya adalah Artagraha Peduli Untungnya Yang Bersponsor Estit itu Belum dipasarkan Oleh Martin Kalau udah dipasarkan Harusnya ditarik kembali Diganti Dengan yang Bersponsor Artagraha Peduli Bahan poliflake-nya pun Saya rasa Cukup tipis ya Kurang begitu tebal Jika dibandingkan Dengan Bagian pundak Ini yang Yang apa Timbul banget Rubbernya Kok agak Ya Gimana ya Jika Kita lihat Jersinya Madura Madura United itu Semuanya timbul Ini Produk dari MBB Semuanya timbul Sampai sponsor-sponsornya pun Timbul Saya rasa Artagraha Peduli-nya pun Bisa semacam itu ya Tapi mungkin Menambah harga ya Karena yang Timbul semacam ini itu Semacam pundaknya itu Ya pasti lebih mahal Untuk motifnya sendiri Motifnya ini Logonya Persikabo Dijajar-jajarkan Semuanya gitu ya Hal ini Mengingatkan saya Kepada Jersi Persikabo Juga yang Sudah dipakai Atau dibuat oleh DJ Sport Waktu itu ya Yang jersey home Apa Saya rasa home Kalau tidak salah ya Itu sudah memakai Pola semacam ini Motifnya Ya kurang spesial Kurang ada makna tersendiri Kayak Jersinya apa ya Ini PSM Makassar Juga pernah menggunakan Emboss Logo-logonya itu Tapi kan Modalnya Emboss Ini Bahan Sublimasi Dikain berwarna hijau Untuk bahannya sendiri Bahan Kotak-kotak Semacam ini Wafer Kalau nyebutnya saya ya Itu sudah lama Bahannya sudah lama Ada di Perjersian Indonesia Dan Identiknya Waktu dulu itu Saya taunya Bahan semacam ini ya Entek Buatan dari Noids gitu loh Tapi sekarang Sudah dipakai oleh Aparel-aparel lainnya Yang mungkin saja Itu Apa ya Sama Sama punya twist juga Semacam itu Untuk Daya tariknya sih Saya rasa Kurang begitu Melar ya Menurut saya nih ya Sebagai user Lanjut di bagian bawah Terdapat hal yang mewah Lagi Wow Hal yang mewah itu Adalah Type autentic Yang timbul-timbul Guys Wow Ini cakep ini Ini menambah harganya ya What your team deserve Wah Ada tulisnya semacam itu Cos ini Tidak ada metode Kainnya di bagian bawahnya Terus juga di kiri kanannya Di bagian bawah Terdapat Pecah pola Atau ya Semacam Ya Tambahan lah Di Bagian bukaan bawah ya Ada warna hitam Dan warna goldnya gitu Pada bagian bawah lagi Terdapat Semacam Ya Identitas marten Yang sama dengan Bagian necktab Semacam itu tadi Kita lanjut di bagian belakangnya Belakangnya juga Dengan pecah pola Semacam itu Pecah pola Pecah pola di bagian pundaknya Ya Gitu-gitu aja ya Motifnya masih sama Segala macem Saya tidak menambahkan Nameset Apapun Kalau menambahkan Nameset mungkin bisa juga Di martennya Jersey Persikabo ini Dipasarkan oleh marten aja ya Saya rasa di Persikabo store Belum ada Sepertinya ya Untuk harga sendiri Saya sedikit lupa Nanti saya tantumkan aja Di sini berapa harganya Dan akan saya Coba jersey ini Seperti apa Jersinya ketika digunakan Ya beginilah jerseynya Ketika sudah saya gunakan Wah Biar kelihatan Artagraha pedulinya Dan seperti Virasat saya Bahan yang digunakan ini Feelnya sama persis Dengan jersey Sriwijaya FC Yang saya pakai tadi O-necknya pun Nggak terlalu ke bawah Jadi Nggak terlalu ngikat juga Di bagian leher Masih aman dan oke Dan kelihatannya Agak bagus ya Biasanya saya nggak begitu suka Versi o-neck semacam ini Tapi untuk jersey yang ini Versi Kabupaten Marten ini O-necknya Cantik Cakep Mantap Untuk bagian bundanya Tadi sudah saya sarankan Untuk ya Lebih berinovasi lagi ya Tapi bahannya emang Mewah ya Tapi kalau pencuciannya Nggak bener Pasti bakal ngelope Dan gampang crack Semacam itu Logonya juga cakep ini Logo Martennya Perlu di Scale lagi Scale untuk diperbesar sedikit Biar seimbang Kiri dan kanannya Artagraha pedulinya juga oke Dan semoga Tahun depan masih dengan Persi Kabupaten Sponsornya dari manajemen Harusnya udah bisa memilih Dan memilah Mana yang boleh ditampilkan Mana yang Tidak perlu Untuk di jersey Atau di persepak bolaan Indonesia Regulasinya harus dibaca Dengan ceriti lagi Mungkin Mohon maaf nih Oke Passnya bonusnya oke Nyaman Bisa dibeli di Marten Seperti yang saya sudah Sampaikan tadi Dan next Akan ada Review JRC nya Persebaya udah datang Persija Sedang dikirim Saat ini Dan juga ada Persella Terbaru Buatan E-Tams Baik itu yang JRC training Latihan Maupun JRC player Isunya Buatan dari E-Tams Dan ada JRC PSC E-Semarang Wah masih banyak lagi lah ya Simak aja terus Pokoknya Jangan lupa Diklik tombol subscribe-nya Like, share, dan komen Seperti biasa Supaya saya semakin semangat Lagi mereview JRC Liga 1 Karena sudah mulai sedikit nih Yang review nih Ada beberapa ya Masih bertahan Kalau nggak salah Tiga Tiga atau empat Reviewer gitu ya Yang lainnya udah Jarang upload sih Kayaknya sih ya Oke, sampai ketemu Di video berikutnya Salam Garda VIP